Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihindah ta'ina al-maritun ya'uddin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengamangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Radiyuku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat radiku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Serata senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya'rohman alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan Ahad pagi ini yang bertempatan dengan Tanggal 16 Rojab 1442 Hijriah Atau 28 Februari 2021 Masihi kita dapat kembali sahabatku ya Untuk menggali ilmu dinulislam dalam program Sambut Mentari Sahabatku Dan seperti biasa di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama Asatid dari Lembaga Pengumangan Dagwa Al-Bajah Bersama Al-Ustadz Molid Dengan kajian kitab Waswaya Al-Abalil Abda Bagi sahabatku yang memiliki kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu Kitabnya sahabatku ya Dan informasi bagi anda sahabatku Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas audionya Anda bisa mencoba di audio streaming di www.radioko.com Atau anda juga bisa langsung Bisa mengunjungi di Facebook Radio Kucerepon ya Untuk melihat siaran langsungnya Sahabatku Baik, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Molid Langsung saja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat juga Ustadz Baik Ustadz, di kesempatan sebut mentari pagi ini Tema atau materi apanya akan disampaikan kepada kami semua InsyaAllah kita akan berbincang-bincang Tentang tema wasiat taqwa kepada Allah SWT Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Imamil muttaqina wa qaidil gurri al muhajjalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alim walhakim Rabbi syrahli sadri Wa yisirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una Wa zirina ulman wa ikhlasan wa amalan walhiqna biibadika salihin Allahumma inna na'udu bika min ulmin la yanfa' Wa kalbin la yakshak Wa nafsin la tashba' Wa dakwatin la yustajabu laha Amma ba'du Hadratul muhtaram wal muqarram Yang senantiasa kita hormati kita cintai Guru kita Buya Yahya beserta keluarga Hafizahumullahu ta'ala wara'ahum Matta'anallah bituli hayatihim Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau Sehat walafiat Allah berikan panjang umur Dan juga Allah mudahkan segala urusan-urusannya Amin Yang kami hormatikan Irfan dan juga Semua guru radioku Dan juga para sahabat Para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah masih Memberikan kepada kita ni'mat sehat I'mat panjang umur Sehingga kita bisa menyambut mentari pagi hari ini Dalam keadaan kita senantiasa bersyukur Atas semua ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah abadikan imat ini Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Dijadikan sebagai hamba-hamba Yang selalu bersyukur atas semua ni'mat-ni'matnya Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada Kembali kita belajar dalam Kajian kita Puasa Yal Aba Lil Abna Pagi hari ini Pelajaran kita adalah tentang Filwasiyati Bitaqwallahi Al-Azim Wasiyat Ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qalal Musannifu rahimahullah ta'ala Naf'an Allah bihi wa bi'ulumihi Wa bi'asrarihi fid daraini ila an'kala Ya Bunaya Inna Rabbaka ya'lamu matukinnuhu fisadrika Wa matukinnuhu bilisanika Ya Bunaya wahai putraku Inna Rabbaka ya'lamu matukinnuhu fisadrika Sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Dialah dat yang maha mengetahui Segala sesuatu yang kamu sembunyikan Di dalam hatimu Wa matu'alinuhu bilisanika Allah juga mengetahui Segala sesuatu yang kamu tampakan Dengan lisanmu Ini wasiatnya Syekh Muhammad Syakir Dalam kitab ini Ngingatkan kepada kita bahwasannya Ingatlah selalu bahwasannya Allah itu maha mengetahui atas segala hal Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Wa mutali'un ala jami'i a'malika Allah juga maha mengetahui Maha mengawasi Semua gerak-gerikmu Semua perilakumu Semua tingkah lakumu Fattakillaha Oleh karena itu Bertakwalah kamu kepada Allah Takutlah kamu kepada Allah Ya Bunaya wahai putraku Wahdhar an ya roka Alaha latin la turdihi Dan berhati-hatilah Allah melihatmu Dalam keadaan Allah tidak rida kepadamu Ya jadi ini nasihat Penting sekali bahwasannya Kita harus selalu merasa Bahwasannya Allah Mengawasi kita Setiap saatnya Allah mempunyai malaikat yang Dia wakilkan kepada setiap manusia Setiap manusia punya malaikat tersebut Yaitu malaikat, rakib, dan atid Mereka lah yang bertugas Mencatat semua amal perbuatan manusia Tapi Allah sebenarnya Tanpa bantuan malaikat juga Allah maha mengetahui Dengan semua yang Dilakukan oleh setiap hambanya Baik ketika sendirian Baik ketika sembunyi-sembunyi Ataupun ketika ditampakkan Di hadapan orang lain Kalau kita mungkin bisa luput Dari penglihatannya manusia Dari CCTV-nya manusia Tapi tidak ada yang bisa luput Dari penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau kita yakin Bahwasannya Allah maha melihat Allah maha mengetahui Maka berhati-hatilah Malulah kita kepada Allah Saat kita melakukan sebuah hal Yang mana disitu Allah tidak ridho Kepada kita Disini maknanya Pendidikan kepada kita Tentang pentingnya Makna murokobah Jadi senantiasa merasa Diawasi-diawasi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disebut Dengan ihsan Ihsan yang pernah Ditanyakan oleh Malika Jibril Kepada baginda Rasul S.A.W Dalam sebuah hadith Yang sangat masyur Yang sudah kita kenal Ketika Malika Jibril Datang kepada Nabi Dalam wujudnya Seseorang laki-laki Beliau bertanya Ya Muhammad Akbirni anil ihsan Berikan Beritauku Tentang apa itu ihsan Nabi penjawab Ihsan itu adalah Kamu beribadah kepada Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Maksudnya Kalau orang Di makom yang pertama ini Yang di makom musyahadah Tidaklah dia melihat Segala sesuatu Kecuali membuat dirinya Semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang dilihat dunia Tapi bisa Mengingatkan dia kepada Allah Ini Makomnya para awliya Yang kedua Kalau kamu tidak bisa melihatnya Maka sesungguhnya Allah melihatmu Ini ibadah kita Harus demikian Kita walaupun Ketika beribadah Tidak sepenuhnya Sambung kepada Allah Tapi paling tidak Kita merasa Allah sedang melihat kita Ketika ibadah Ataupun di luar ibadah Pengen melakukan sebuah hal Hati-hati Allah maha melihat Masa iya maksiat Sedangkan Allah melihat Tidak malu ta'ala Meninggalkan kewajipan Sedangkan Allah maha melihat Dan kita menikmati Semua pemberian yang Allah berikan Tidak malu ta'ala Kita berbuat demikian Ini Murokobah Jadi masing-masing Di hati kita Harus ada sifat Merasa selalu diawasi Oleh Allah ta'ala Hati-hatilah Allah murka Allah murka Kepadamu Hati-hatilah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu Murka kepadamu Wa razaqaka Wa wahabakal aqla Tuhanmu yang telah Memberikanmu anugrah Berupa aqal Alladhi tatasorraf Tatasorrafu Bihi fi syu'unika Yang kamu gunakan Akal tersebut Untuk mengatur Segala urusan-urusanmu Jadi Allah kan perintahkan kita Untuk bersyukur Atas semua ni'mat Yang Allah berikan Di antara ni'mat Besar yang Allah berikan Adalah ni'mat akal Dengan akal kita bisa Mengatur semua kegiatan kita Urusan kita Kita bisa punya Sebuah rencana Kita bisa semua Bisa punya sebuah ide Dan seterusnya Ini merupakan ni'mat akal Nah ternyata Kalau ada orang Menggunakan akalnya Untuk hal-hal yang tidak baik Maka tandanya Dia tidak mensyukuri Ni'mat tersebut Kemudian disini Syekh Muhammad Syakir Memberikan analogi kepada kita Perumpamaan Bagaimana keadaanmu Ini perumpamaan Maksudnya Supaya Mendekatkan kepada pemahaman Jadi tidak bisa Walaupun tidak bisa Kita menyamakan Antara makhluk Dengan sang khalik Itu Allah Ta'ala Tidak bisa Akan tapi Terkadang Butuh pendekatan Seperti itu Pendekatan agar Lebih faham Dianalogikan Keadaan kita Dengan sesama makhluk Contohnya Kayfayakunu haluka Bagaimana keadaanmu Iza tola'a'alika abuka Tatkala ayahmu melihatmu Wantataf'alu'amronaha ka'anhu Sedangkan engkau Melakukan sebuah perkara Yang ayahmu Jelas-jelas melarangnya Tentunya Anak yang ngerti Dia tidak akan Berani Seorang ayah Melarang anaknya Dari sebuah hal Jangan begini Kemudian dengan Terang-terangan Si anak tersebut Melakukan hal tersebut Di depan ayahnya Ini namanya Tidak takut ini Dia tahu Ayahnya bakal marah Ayahnya akan Memberikan hukuman Memberikan sanksi Yang besar Kepada dia Hukuman yang berat Kepada dia Tapi ternyata Dia masih berani Melakukannya Berarti ketandanya Tidak tahu diri Melakukan Perabatan tersebut Di depan ayahnya Kamu tidak takutkah Ayahmu akan memberikan Hukuman yang berat Maka jadilah Keadaanmu Antara kamu Dengan Allah Juga seperti itu Allah maha Mengetahui Dengan sebuah gerak Geri kita Maka kalau kita Melakukan sebuah Perbuatan dosa Sedangkan Allah maha Melihat Tandanya kita Tidak tahu diri Oleh karena itu Imam Haddad juga Dalam Salah satu kitabnya Beliau menjelaskan Jika ada seorang Hamba yang bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia hanya punya Dua pilihan Pilihan pertama Dia merasa Allah tidak melihatnya Jadi saja Dia bermaksiat Santai Allah tidak melihat kok Maka kalau yang dirasa Demikian Yang diyakini Maka dia tandanya Sudah keluar dari iman Dia meyakini Bahwasannya Allah Tidak melihat Ini pilihan pertama Dia bermaksiat Tapi meyakini Tenang aja Allah tidak melihat Ini keluar dari iman Atau yang kedua Pilihan kedua Dia meyakini Allah maha melihat Tapi kok masih berani Namanya kurang Hajar juga Ya sama juga Jadi tidak ada pilihan selamat Di dalam Meninggalkan Di dalam melakukan maksiat Kita melakukan maksiat Seorang hamba melakukan maksiat Kemudian Meyakini Allah Tidak melihat Dia sudah keluar dari Keimanan Dia meyakini Allah melihat Tapi dia masih berani Tandanya dia sudah Mengejek Ada istihza Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berani Dengan terang-terangan Untuk Bermaksiat Sedangkan dia melihatnya Sebagaimana Seorang ayah tadi Yang melarang Anaknya dari sebuah hal Kemudian Anaknya tiba-tiba Melakukan hal Larangan tersebut Di depan ayahnya Tandanya kan si anak itu Tidak tahu diri Tandanya Tidak menghormati ayahnya Ya kan Tandanya dia Tidak menghargai ayahnya Kok berani-berani Kamu melakukan itu Di depanku Kat ayahnya Nah begitulah keadaan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tapi yang namanya manusia Kita ini adalah Hamba yang senantiasa Lemah Kalau sudah berhadapan Dengan hawa Hawa nafsu kita Jadi kita tidak bisa Lepas dari sebuah Salah Sebuah perbuatan dosa Kita kadang bertaubat Minta ampun Lagi-lagi Kita mengulangi lagi Taubat minta ampun Diulangi lagi Taubat minta ampun Diulangi Dan begitu seterusnya Itulah keadaan kita Sebagai manusia Maka Ya tugas kita Hanya berupaya Berusaha-berusaha Ketika kita Mungkin suatu ketika Terpleset Kedalam sebuah Keharoman Sebuah hal yang dilarang Maka bersegera Untuk bertaubat Sadar diri Insaf Penyesalan Dan minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Memerintahkan hambanya itu Bukan supaya Tidak berbuat dosa Karena semua orang Pasti berbuat dosa Kecuali para nabi Yang maksum Allah tidak Memerintahkan kita Agar kita Tidak berdosa Tidak Tapi yang Allah Perintahkan adalah Agar setiap kita Berbuat kesalahan Kita bersegera Minta ampun Minta ampun Di antara doa Yang diajarkan oleh Para ulama Agar kita ini Selantiasa bisa Menjaga diri kita Dari perbuatan Maksiat adalah Kita berdoa Kepada Allah Dengan doa Allahumman kulna Mindulil maksiyati Ila izi ta'ah Allahumman kulna Mindulil maksiyati Ya Allah Pentaskanlah aku Ya Allah Hijrahkanlah aku Pindahkanlah aku Dari hinanya Maksiat Menuju Izi ta'ah Kemuliaan Ketaatan kepadamu Jadi kita Kita punya tugas Kewajiban Kita berusaha Untuk menjauhi diri Dari maksiat Dari perbuatan dosa Tapi kita kan Tidak bisa Kita ini lemah Semua gara-gara kita Allah yang menghendaki Allah yang ngatur Maka dari itu Kita juga minta Sama Allah Ya Allah Aku ini ingin Aku ini berharap Semoga aku terhindarkan Dari semua maksiat Maka bantu aku Ya Allah Pindahkanlah aku Dari perbuatan Harap ini Menuju Ketaatan kepadamu Pindahkan aku Dari perbuatan dosa ini Menuju Ibadahmu Jadi kita minta Sama Allah juga Selain kita berusaha Sendiri Kita juga minta Sama Allah Ibarat seorang Anak yang Jangan terang-terangan Jangan berani Berbuat hal yang Dilarang di depan Ayahnya Begitu juga Antara kita dengan Allah Jangan kita berani-berani Berbuat maksiat Sedangkan Allah Maha Maha mengetahui Dan Maha melihat Karena Allah melihatmu Dari tempat Yang kamu tidak Maaf Karena Allah melihatmu Sedangkan kamu Tidak melihatnya Maka janganlah Kamu sembrono Teledor Di dalam sesuatu Yang Allah sudah Perintahkan Kepadamu Jadi kalau ada Hal kewajiban Ya laksanakan Dan janganlah Kamu Menaruh Tanganmu Kepada sesuatu Yang Allah melarangnya Inilah makna Takwa Jadi Kesimpulan dari Takwa itu adalah Yang kita Melaksanakan Kewajiban Menjauhi Larangan Itu maknanya Takwa Dan ini takwa Sering kita dengar Sering kita Berulang-ulang Kapan? Ya ketika Setiap Jumat itu Khotib Senantik Saya menyampaikan Khutbah Jumatnya Mengawalinya Dengan rukun Jumat Dengan rukun Khutbah Jumat Yaitu Wasiat Taqwa kepada Allah Ittaqullah Ittaqullah Ayuhannas Taqwala kepada Allah Wahijamah Sekalian seterusnya Nah ini Taqwa Wasiat taqwa ini Yang disampaikan Setiap khutbah Jumat Bukan hanya sebatas Sebagai rukun Khutbah Biar sah Jumatannya Enggak Tapi ini Wasiat taqwa Senantiasa kita Ingat-ingat Kita tanamkan Dalam diri kita Begitu kita Dibawa oleh Godaan Syaitan Goda Nahwa nafs Untuk bermaksud Kita langsung ingat Ingat Allah maha melihat Ingat Allah perintahkan Hal ini adalah Dilarang Astagfirullah Tinggalkan Jadi jangan malah kita Keturutan Atau malah mau Dibujuk Oleh rayuan Syaitan Dan juga Hawa nafsu Itulah makna taqwa Jadi kita berusaha Untuk senantiasa bisa Melaksanakan Segala hal-hal Yang Allah perintahkan Dan juga menjauhi Semua hal yang Allah Larang Kalaupun kita Saking lemahnya kita Di hadapan nafsu Terjerumus Kepada sebuah Maksiat Meninggalkan Sebuah hal yang wajib Bersegeralah Untuk sadar diri Insaf Dan meminta ampun Kepada Allah Karena Allah Maha Maha pengampun Dan Maha menerima Tawbatnya Wallahu a'lam Sawa Terima kasih Ustaz Atas Pembaharan materi Di sesi pertama kali ini Dan kita akan Jeddah terlebih dahulu Untuk anda Sahabatku Kita akan Kembali setelah Jeddah Jadi tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Duaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Daku Albah J Sedang Sumber Jerbon Baik Sahabatku Terima kasih Untuk anda Yang masih Bersama kami Dalam program Sambut Mentari Baik anda Yang saat ini Senang mendengarkan Melalui audio Frekuensi Ataupun anda Yang saat ini Senang mendengarkan Melalui audio Streaming Dan kami Coba Terima kasih Juga Kepada Rekan-rekan Radioku Network Yang sudah Berilai acara Ini Ada Radioku 104,8 FM Kuningan Radioku 92,4 FM Majalengka M Batam Radioku 10,89 AM Bogor Radioku 88,6 FM Kubraya Pontianak Radioku 89,6 FM Purbalingga Radioku 87,6 FM Barakal Tim Radioku 106,3 KC Gemartapura Radioku 93,6 Aceh Besar Baik sahabatku Di sesi kali ini Kita akan kembali Meneruskan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Moulid Baik Ustadz Takut Untuk melanjutkan materinya Baik Terima kasih Kang Irfan Bismillahirrohmanirrohim Kita lanjutkan Belajar kita Masih tentang Tema Nasihat Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi sudah disampaikan Pada segmen yang pertama Bahwasanya Allah Maha Melihat Segala gerak-geri kita Bahkan Allah Maha Mengetahui Yang ada Pada Diri kita Maka dari itu Hendaklah Selalu ada Dalam diri kita Rasa Murokobah Merasa Diawasi Setiap saat Oleh Allah Subhanahu Kemudian Nasihat berikutnya Beliau mengatakan Ya Bunaya Wahai Putraku Sesungguhnya Tuhanmu Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha pedih Siksaannya Allah Ta'ala Punya Yang sangat pedih Apa itu? Yang neraka Mungkin kalau di dunia Tidak seberapa orang Bisa tahan Ketika menghadapi Pedihnya Siksa Di dunia Tapi kalau sudah Menghadapi Pedihnya Siksaan neraka Dijamin Tidak akan pernah Dia bisa ngub Karena Nabi pernah Menggambarkan Bagaimana Ngerinya Siksaan neraka Yang paling ringan saja Seseorang yang Dipakaikan sendal Dari api Kemudian Ubun-ubunnya dia Jasadnya dia meleleh Dari mulai ubun-ubun Sampai ujung kakinya Luar ini Subhanallah Ini siksa yang sangat Pedih sekali Itu paling ringannya Hamba tersebut Ketika mendapatkan Siksa itu Dia mengira Itu adalah Siksa yang paling pedih Yang paling parah Tidak ternyata Itu adalah Siksa yang paling ringan sekali Bagaimana Dengan siksa yang Sangat pedihnya Dan kalau di neraka itu Seseorang ketika Dia disiksa Tubuhnya hancur Kemudian Allah kembalikan lagi Biar Merasakan lagi Disiksa Hancur Dikembalikan lagi Merasakan yang ketiga kali Dan begitu seterusnya Sampai tidak ada Akhirnya Waliyah Dan siksa Teraka Siksanya Sakitnya Seperti kita Merasakan sakit Di dunia Kita ketika Di dunia Merasa Kalau lagi Tersayat pisau Kayak apa Sakitnya Begitu sama Nanti Kita ketika Di dunia Merasakan sakitnya Ketika terkena Benda panas Api yang membakar Kayak apa Panasnya Ya begitulah Bahkan mungkin Berkali-kali lipat Dari siksa yang Pernah kita Rasakan Ketika di dunia Ini semua Urusan keimanan Kalau kita Bicara dengan Orang yang keiman Dia akan Mengatakan Ah itu mah Hayalan Itu hanya Cerita Itu hanya Kebohongan Itu hanya Dongeng Paling begitu Jawabannya Maka ini Kita bicara Dengan sesama Ahli iman Semakin dia Iman kepada Allah Maka semakin Takut Dengan siksa Allah Ketika di akhirat Nanti Apakah itu Nyata Ya jelas Nyata Karena mengabarkan Adalah Al-Quran Al-Karim Firman Allah Yang tidak akan Mungkin Ada dustanya Dan juga Sabdanya Nabi Yang Nabi Sudah dikenal Dengan seorang Yang sangat jujur Maka ketika Kita mendapatkan Kabar berita Dari Al-Quran Dari firman Allah Dari hadis Nabi Tentang bagaimana Siksa neraka Harus kita imani Harus kita yakini Kebenarannya Ini sebagai rem kita Agar kita Tidak macam-macam Di dalam Berbuat mausyid Kita ingat Astagfirullah Ingat Ini merupakan Perbuatan dosa Nanti ada siksanya Nanti ada hukumannya Dan sangat pedih Tidak jadi Ditinggalkan Jadi orang Tidak mungkin Seenaknya Berbuat mausyid Berbuat zolim Ke orang lain Mengambil hartanya Orang Kemudian melakukan Maksiat Berzina Nabi 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 Tidak mungkin Dia berani Kenapa? Karena di hatinya Ada iman Bahwasannya Allah Maha pedih Siksaannya Takutlah kamu Kepada murkanya Allah Dan jangan kamu tertipu Terpedaya Dengan Kelembutan Allah Dengan rahmatnya Allah Memang terkadang Seorang hamba Ketika berbuat mausyid Tidak langsung Allah Kasih kontan Siksaannya Kadang Allah Biarkan Dibiarkan Nah ini ketika Ada seorang hamba Melakukan perbuatan Dosa Atau meninggalkan Sebuah Kewajipan Lalu dibiarkan Sama Allah Janganlah Ditertipu Dengan hal Seperti itu Khawatir itu Merupakan Yang disebut Dengan istidroj Dalam sabdanya Nabi Beliau pernah mengatakan Kalau kamu melihat Seseorang Yang dia Ini maksudnya Melihat dirimu sendiri Ini bukan Melihat orang lain Kalau kamu melihat dirimu itu Ternyata Meninggalkan Perbuatan Dosa Meninggalkan Perbuatan Kewajipan Meninggalkan Perbuatan yang wajib Melakukan Perbuatan yang haram Kemudian Engkau masih Allah berikan Kenikmatan dunia Duniamu Tidak hilang Kamu masih punya Pangkat Masih kaya Raya Ingat Itu merupakan Istidroj Sengaja Allah ulur Allah ulur Allah ulur Allah biarkan Biar dia semakin lalai Semakin lalai Semakin dia lalai Maka semakin banyak dosanya Maka kalau dia Semakin banyak dosa Maka kelak Akan semakin besar Dan pedih Siksaan yang akan Dia dapatkan Ketika di akhirat Ini buat diri kita Ini pelajaran Buat masing-masing Dari kita Bicaralah kita Dengan diri kita sendiri Bukan untuk orang lain Jadi misalnya Kita melihat ada orang Diberikan Allah Kekayaan Hartanya berlimpah Lalu kemudian Dia gak pernah sholat Bahkan di orang Di ahli maksiat Jangan kita Tiba-tiba menuduh Ah itu kasihan Itu istidros Nanti dia bakal disiksa Nanti dulu Jangan terburu-buru Karena dia belum sampai Kepada penghujung Umurnya dia Mungkin di akhir hayat Dia bisa bertawabat Allah ampun Semua dosanya Maka dia orang mulia Dengan kekayaannya Mungkin nanti Dia akan menggunakan Yang tadinya Dia bermaksiat Dengan kekayaannya Mungkin setelah itu Setelah taubat Maka dia menggunakan Semua hartanya Untuk kebaikan Infak di jalan Allah Kan bisa juga Maka ini Nasihat buat diri kita Jadi kalau kita Ngelihat Kok kita ngerasa Saya sering Gak sholat Saya sering Ninggalin kewajipan Puasa Ramadan Gak pernah Misalnya seorang perempuan Saya juga Gak pernah pakai hijab Kok kalau keluar Biasa aja Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Saya masih 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 lancar Usaha Bisnis Belum jatuh Alhamdulillah Ini nikmat Allah sayang sama saya Bukan sayang Itu namanya Allah sengaja Untuk membiarkanmu Dalam maksiatmu Jadi jangan kita merasa Ah Allah itu sayang sekali Buktinya apa Saya maksiat Tapi saya masih dikasih duit Dunia itu gak ada harganya Di hadapan Allah Ta'ala Maka Gak heran ketika Misalnya ada orang kafir Allah berikan dunianya Karena dunia Gak ada harganya Di hadapan Allah Karena Nabi mengatakan Andaikan dunia punya nilai Di hadapan Allah Walaupun senilai Sebelah sayapnya nyamuk Maka Kalau ada nilai Senilai itu Maka gak mungkin Orang kafir pun Diberikan minum Walaupun hanya seteguk air saja Karena gak ada harganya Ya sudah Yang mau ngambil-ngambil Silahkan Ya tapi Kebaikan Ataupun Pahala Ataupun Kenikmatan Bisa beribadah Ini sangat berharga Maka tidak diberikan Kecuali kepada hamba-hamba Yang Allah cintai Maka kalau ada orang Kok dia bermaksiat Lalu diberikan dunia Itu bukan tanda Allah Cinta dengan dia Justru Allah Sangat murka dengan dia Karena sudah lah Biarin lah Biarin Biarin Misalnya perumpamannya Ini lagi-lagi Ini pendekatan Supaya lebih faham Kayak misalnya Kita ini sudah sangat kesel Kepada orang Atau seorang guru Kesel kepada muridnya Lalu muridnya dibiarin Terserah kamu lah Kamu mau belajar Mau enggak Kamu naik kelas Enggak terserah kamu Itu urusan kamu Itu bukan guru Sayang Saking sudah mantelnya Sudah malas Ngurusin murid tadi Maka kalau ada orang Kok Maka kalau kita Misalnya Semoga Allah jaga kita semuanya Kalau kita termasuk Golongan orang Yang bermaksiat Tapi ternyata Masih Allah berikan Keluasan dunia Masih diberikan imatan Begitu banyak Sadarilah Insaflah Khawatir Itu merupakan istidrat Dari Allah Allah katakan Dalam firmannya Itulah mereka Orang-orang yang Tadkala mereka Lalai Dari peringatan Allah Apa yang Allah berikan Kata Allah Kami bukakan untuknya Segala pintu Segala pintu Kebaikan Maksudnya Segala hal Dia diberikan hartanya Dia diberikan jabatan Dia diberikan nikmat Sehingga kalau Dia sudah senang Dia sudah terlena Dengan kenikmatannya Akan kami cabut Nyonya secara tiba-tiba Dalam keadaan Dia masih terlena Dengan maksiat Akhirnya Tidak sempat punya Waktu untuk Bertaubat Beda dengan Hamba yang masih Allah sayang Ketika dia bermaksiat Berbuat dosa Allah kasih dia teguran Dapat musibah Dapat sakit Biasanya Orang kalau sudah Dapat sakit Dapat musibah Dia bakal sadarkan Ya Allah Mungkin ini karena dulu Saya punya dosa Allah tegur saya Akhirnya Saya minta ampun Sama Allah Saya harus Bertaubat Sehingga dia mati Dalam keadaan Sudah bersih dari Dosa Itu disayang Sama Allah Tapi na'udubillah Seorang hamba Yang dia baksyiat Tapi sengaja Allah tidak kasih teguran Sehingga dia Semakin terlena Tiba-tiba Allah cabut nyawanya Sedangkan dia Belum sempat Bertaubat Maka dari itu Nasihatnya Sohibul kita Belum mengatakan Janganlah kamu tertipu Dengan rahmatnya Allah Maksudnya Janganlah kamu tertipu Dengan kesabaran Allah Allah maha halim Allah juga Shadidul iqab Allah maha penyayang Allah juga Sangat pedih Siksaannya Dan sesungguhnya Allah ta'ala Dalam sebuah hadis Disebutkan Nabi pernah Nabi pernah bersabda Sesungguhnya Allah ta'ala Yumlil zalim Sengaja Mengulur waktu Untuk orang zalim Menunda siksaannya Sehingga nanti Suatu Di masa Di waktunya Allah mengambil Nyawanya Menyiksanya Allah tidak akan Melewatkannya Pasti kena orang ini Jadi sengaja Biarin Biarin Pasti kena nih Pasti kena nih Jadi ketika Sudah waktunya ajal tiba Pasti hamba tersebut Tidakkan mungkin Sempat bertobat Kepada Allah ta'ala Jadi Marilah senantiasa Ini nasihat Wasiat buat kita semuanya Dan juga wasiat kita Ajari Kita sampaikan Kepada putra putri kita Selalulah kita merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama terdahulu Mereka Senantiasa Mendiktikan Mentalkin Kalimat Kepada anak-anaknya Yaitu Yang artinya Selalu ingat Allah itu Senantiasa Bersamaku Allah melihatku Allah mengetahui Semua gerak geriku Ini Oleh urama ulul Diajarkan kepada Anak-anaknya Jadi supaya Mereka ini Tidak macam-macam Agar mereka punya Sifat murakabah Senantiasa Merasa diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saja mungkin Belajar kita Pada kesempatan Pagi hari ini Intinya tadi Marilah senantiasa Kita takut Kepada Allah Harus kita tanamkan Dengan Dalam hati kita Yaitu rasa Takut Rasa Allah Maha Pedih siksaannya Maka jangan Mena-mena Jangan macam-macam Dalam perbuatan kita Jangan dengan mudahnya Meninggalkan hal yang wajib Ataupun melakukan Sebuah keharmaan Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya Allah mudahkan kita Untuk bisa senantiasa Melaksanakan segala Perintah-perintahnya Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita Dari segala sebab Perbuatan dosa Dari sebab kehinaan Yang bisa menjadi Sebab kehinaan kita Di dunia Sampai kerana-kerana Di akhirat Dan mudah-mudahan Allah ampuni Segala dosa-dosa kita Allah berikan taubat Kepada kita semuanya Dan Allah ampuni Orang tua kita Dan guru-guru kita Dan semoga Allah terima Segala amal ibadah kita Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Jaga kita Dari perbuatan dosa Allah berikan istiqamah Kepada kita dalam hal kebaikan Hingga nanti pada akhirnya Ketika ajal menjemput kita Kita bisa meninggal dunia Dalam keadaan Husnul khatimah Husnul khatimah Husnul khatimah Lidah kita mampu Menucapkan kalimat Agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihissalam Rabbana atina Fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Tawakina azab an-nar Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bisiril Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Alikamidin Iyakan abudu Iyakan asyidina surat al-mustaqim Surat al-ladhina Alam ta'alihim Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ya baik Bisa terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Dan terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Insya Allah Kita akan bersama kembali Sahabatku ya Di program yang sama Di hari dan jam yang sama Sahabatku Dan baik Karena waktu Kita harus Pemit undur diri Dari ruang dengar Sahabatku semuanya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami mohon maaf juga Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Dan Kita tutup Kebersamaan kita Dengan doa Kabartu Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadilailaila Anta astagfiruka Waduhubinik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!